Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih, malam hari ini mari menutup hari bersama Tuhan. Pikirkan orang-orang yang melewati Yesus sewaktu dia tergantung di salib, betapa tak berperasaannya mereka. Namun sebelum cepat-cepat menghakimi mereka, marilah kita mengingat bahwa banyak orang masih melakukan hal itu hari ini. Mereka dibagi dalam tiga kelompok berikut. Pertama, orang yang menginginkan salib tanpa Kristus. Menyembah sebuah simbol tanpa sang juru selamat adalah hal yang mungkin untuk dilakukan. Sebagian orang mungkin memegang sebuah miniatur salib dari kayu atau emas. Namun simbol itu tidak akan pernah menebus dosa satupun. Hanya Kristus yang menebus jiwa kita dengan darahnya yang mahal. Kedua, orang yang menginginkan Kristus tanpa salib. Mereka menginginkan seorang pemenang, bukan anak domba yang sekarat. Mereka akan berseru, turunlah dari salib itu. Banyak orang menginginkan teladan yang baik, guru yang hebat, atau raja yang berjaya. Injil mereka didasarkan atas perbuatan. Mereka memandang rendah Injil yang menyatakan bahwa kita dibenarkan oleh iman dalam dia yang mencurahkan darahnya di kayu salib. Ketiga, mereka yang tidak menginginkan Kristus ataupun salibnya. Mereka tidak tersentuh oleh duka citanya, tidak tergerak oleh penderitaannya, dan tak menyesali dosa-dosa mereka yang ditanggung olehnya. Mereka tidak pernah berseru seperti penulis lagu John M. Moore. Segala kejahatanku ditimpakan kepadanya. Dia memaku semuanya ke kayu salib. Yesus membayar penuh utang dosaku. Dia membayar tebusan bagiku. Sejauh timur dari barat Engkau membuang dosaku Tiada kau ingat lagi pelanggaranku Jauh ke dalam tubir laut Kau melemparkan dosaku Tiada kau perhitungkan kesalahanku Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan Tak kau pandang hina hati yang haju Ku berterima kasih Kepadamu ya Tuhan Pengampunan yang kau beri Pulihkan ku Pulihkan ku Betapa besar Betapa besar Kasih Pengampunanmu Tuhan Tak kau pandang hina hati Yang hancur Yang hancur Ku berterima Kasih Kasih Kepadamu ya Tuhan Pengampunan yang kau beri Pulihkanku Terima kasih 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 Pengampunanmu Tuhan Terima kasih Terima kasih Kasih kepada-Mu, ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu, Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepada-Mu, ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.